Pada video kali ini kita akan sama-sama mengupas ada info PKH terbaru hari ini terkait pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT tahap yang kedua yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjut mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia kemudian ada info masih terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair yang masih sedang berlangsung pencairan PKH tahap 2 dan BPNT di bulan April ini yaitu rosmi jadwal pencairan PKH tahap 3 2022 dan BPNT tahap 3 dari pusat tetapi mohon maaf bagi KPM PKH maupun KPM BPNT kategori ini sudah tidak terima lagi pencairan untuk bantuan PKH maupun BPNTnya di tahap 3 2022 besok nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya kita sudah ketahui bersama bahwa untuk proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap yang kedua sampai pada hari ini proses pencairannya itu sudah dicairkan merata di berbagai daerah keseluruh penerima di Indonesia bagi Anda KPM PKH yang merasa sudah pada cair bantuannya lancar cair dan tidak ada masalah kembali saya ucapkan selamat kemudian ada informasi yang harus diketahui lagi terkait jadwal penyaluran bantuan PKH dan bantuan BPNT untuk tahap yang ketiga yang diprediksi ini akan dicairkan sebentar lagi setelah lebaran Idul Fitri besok nah kira-kira kapan jadwal cairnya tanggal pencairan PKH tahap 3 besok di bulan apa dan tanggal pencairan BPNT tahap 3 besok di bulan apa bagi KPM yang sudah cair ataupun belum ini wajib mengetahuinya kemudian akan ada KPM PKH dan KPM BPNT dengan kategori ini yang akan dikeluarkan ataupun KPM yang akan dihapus dari penerima bantuan PKH dan BPNT selama-lamanya dan terpaksa sekali pada pencairan PKH tahap 3 2022 besok KPM ini sudah tidak bisa cair lagi saya mendoakan semoga Anda semua tidak termasuk KPM kategori yang akan dikeluarkan ini nah kira-kira apa penyebabnya sehingga KPM PKH dan BPNT kategori ini tidak bisa cair lagi bantuannya di pencairan PKH tahap ketiga besok informasi pertama yang perlu diketahui bagi Anda para KPM PKH dan BPNT yang sudah pada cair bantuannya di tahap kedua kemarin lancar cair uang PKH dan BPNTnya sudah cair semua tidak ada masalah kembali saya ucapkan selamat walaupun ini ada sebagian KPM PKH yang cairnya itu berkurang tidak sesuai harapan ini harap bisa diterima dan disyukuri saja karena ini hanya bantuan sosial dari pemerintah kemudian ada kabar PKH terbaru hari ini yang sudah dinantikan terkait akan ada KPM PKH dan BPNT yang akan dikeluarkan ataupun KPM yang akan dihapus dari penerima peserta bantuan PKH dan BPNT selama-lamanya pada pencairan PKH tahap tiga 2022 dan BPNT tahap ketiga yang diprediksi ini akan dicairkan di bulan Juli besok terpaksa sudah tidak bisa cair lagi perlu diketahui bersama bahwa mengingat para penerima bantuan PKH dan BPNT ini masih banyak yang tidak tepat sasaran masih sering dijumpai ada keluarga yang mampu itu mendapatkan bantuan PKH dan pemerintah saat ini tengah berusaha untuk memperbaiki mekanismenya agar Bansos dapat tersalurkan secara efektif, mudah, dan tepat sasaran dan perlu diingat juga kemarin di akhir bulan April itu pihak pusat sudah melakukan agenda yang sangat penting ini terkait verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial PKH dan juga bantuan BPNT yang mana itu dilakukan setiap bulannya dimana verifikasi yang sedang dilakukan ini untuk periode bulan April dan akan berakhir proses verifikasinya sampai di tanggal 30 April tahun 2022 besok dan ini memang menjadi penentuan nasib bagi para KPMPKH dan BPNT yang mempunyai kartu keluarga sejahtera bahwa saat ini pihak pusat di akhir bulan April ini sedang melakukan proses verifikasi kelayakan atau tidaknya para KPMPKH dan BPNT melalui aplikasi 6NG dimana jika KPMPKH maupun KPM BPNT apabila ketahuan pada saat verifikasi ini yang sedang dilakukan oleh pusat jika para KPMPKH ini ketahuan sudah sejahtera ataupun sudah mampu ketiban rejeki sebagai contoh KPM ini mendapatkan warisan ataupun si KPM ini sudah bekerja dan diangkat menjadi PNS sehingga ketika sudah sejahtera kehidupannya maka KPM ini apabila ketahuan sudah sejahtera KPM ini akan dicap tidak layak untuk menjadi penerima bansos lagi melalui aplikasi 6NG dan itulah agenda penting bagi KPMPKH dan BPNT di akhir bulan April ini yang sedang dilakukan oleh pusat dan KPMPKH dan BPNT inilah yang tidak akan cair bantuannya di pencairan PKH dan BPNT di tahap ketiga besok karena sudah dikeluarkan jadi untuk para KPM yang memiliki pekerjaan di atas ini akan dikeluarkan sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT sehingga tidak akan lagi mendapatkan bantuan sosial di bulan Juli di tahun 2022 ini dan itulah kategori KPM PKH dan BPNT yang dikeluarkan dari program bantuan sosial baik PKH maupun BPNT kemudian informasi berikutnya terkait jadwal pencairan PKH dan BPNT untuk tahap yang ketiga itu akan dicairkan di antara bulan Juli Agustus ataupun bulan September di tahun 2022 ini dan untuk waktu tanggal pastinya ini kita masih menunggu informasi pencairan lebih lanjut dari Kemensos nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh